selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita akan bahas paket sehat ala dokter handarwan adesu ini paket ini bagaimana ini adalah isinya juga harapan kita ini akan bisa menjadi satu bekal pengetahuan buat masyarakat kita untuk hidup sehat dan tentu ini enggak hanya sekedar teori ini pasti udah dilakukan ini pengalaman beliau bertahun-tahun praktek beliau terjun di dunia kesehatan akan dijadikan satu topik bahasan menjadi sebuah paket dan akan kita gali biar kita nanti ngikut oke gimana dokter handarawan kita hari ini ngomongin paket sehat ala dokter handarawan adesu ini spesifik banget spesifik ini bu gimana nih dokter ya ya sehat artinya bukan saja badan tapi juga jiwa sosial spiritual jadi sehat yang seperti itu saya harus sampaikan bukan karena saya dokter bahwa sehat itu nomor satu setelah yang di atas setelah yang maha kuasa sehat itu nomor satu percuma uang banyak harta banyak kalau tidak sehat bahkan sakit gigi saja pun membuat kita tidak nyaman jadi betapa berharganya sehat dan biasanya orang baru sadar bahwa dia berharga kalau sudah sakit nah sebelum terlanjur sakit kita akan bahas bagaimana supaya kita tidak sakit jadi yang saya akan bahas itu ini sebetulnya protek ya protek untuk masyarakat bagaimana membawakan diri memperlakukan tubuh supaya tidak sampai jatuh sakit karena sekali lagi sehat itu nomor satu saya kemana-mana berjalan ditanya semua pertanyaannya bagaimana hidup sehat karena kalau sekali sudah sakit kan ongkosnya mahal jadi sehat itu tetap nomor satu nah yang jadi pertanyaan siapa yang melakukan supaya kita bisa sehat yaitu diri kita sendiri karena yang sepanjang hayat bersama kita itu kan tubuh kita bukan orang tua bukan suami bukan istri bukan anak jadi tubuh kita yang setia bersama kita nah kita harus memperlakukan tubuh kita sebaik-baiknya karena hikmat dalam kitab suci manapun berhikmat itu berarti kita diberikan akal sehat diberikan kemampuan untuk bagaimana tubuh kita dijaga dirawat karena semua kitab suci apapun ada ayat-ayat yang bagaimana supaya tubuh kita dirawat nah untuk merawat ini tidak serta-merta orang tahu ini pengetahuan ini ilmu jadi saya harus sampaikan ilmu yang saya ketahui bagaimana supaya kita bisa merawat badan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu jatuh sakit tapi dokter sendiri pernah sakit ya tentu pernah tapi ditekan sedemikian rupa hanya kalau orang punya warisan penyakit keturunan dia tidak bisa mengelak tapi di luar itu semua penyakit mestinya tidak perlu terjadi kalau masyarakat diberitahu caranya nah saya mau memberitahu caranya dan itu saya sudah buktikan saya mengawinkan dari ilmu yang saya baca ilmu saya tahu dan saya mempraktekan dalam diri saya sendiri selama saya sekolah sampai hari ini saya alhamdulillah ya ya relatif ya sehat lah dengan umur saya sekian saya masih berdiri tiga jam memberikan seminar ya tanpa ada gangguan apa-apa berarti ya mungkin relatif lebih sehat maka itu saya akan sampaikan sepertinya bagaimana supaya kita bisa tetap sehat baik sebelum dokter menyampaikan ini Bung Pandey kita minta buat saudara yang lagi memonitor menyiapkan catatannya Bung Pandey ini paket sehat dan tidak bisa diulang lagi tidak bisa ini sekali jalan Bung begitu ini lewat kalau ganti orang sudah ganti paket tidak bisa ini tidak boleh diulang ini agak mirip-mirip kebatinan Bung jadi tidak boleh diulang kayak sulap tapi ini penting ya makanya kita minta bukan hanya mendengarkan tapi juga mencatat ya kawan-kawan ya Bapak Ibu Saudara sekalian biar nanti bisa di tengok lagi ya atau nanti pantau terus siarannya di radio biar nanti bisa mancep Bung ini ya dan tadi saya menarik ya bagaimana apa yang akan disampaikan ini merupakan kombinasi dari pengetahuan dan juga apa yang dilakukan ini rasanya ini akan sangat menarik kan ada orang yang hanya menyampaikan wah berdasarkan teori belum tentu dia melakukan itu jampang gitu ada orang yang melakukan saja tapi tidak bisa menyampaikan kalau ditanya apa wah pokoknya ya udah gitu aja lah gitu tapi ini ilmunya punya dan memang juga melakukan ini sebagai gambaran buat sahabat-sahabat Indonesia Sehat yang memonitor dokter Handrawan ini usia sudah di 7,4 setengah 7,4 dan masih bisa naik tangga ini 5 lantai tanpa berhenti tanpa berhenti masih senyum-senyum aja dok nah ini sebagai gambaran ya masih bisa nyanyi lagunya itu masih nyanyi The Layla enggak potong bebek jadi ini gambaran ya buat kawan-kawan bapak ibu saudara sekalian sosok dokter Handrawan Nadesul ya selain seminar keliling Indonesia dan baru aja pulang dari Israel ini dokter ya ini juga jadi begitulah padatnya dokter Handrawan artinya aktivitasnya masih penuh masih penuh padat ya saya malu itu ya saya suka mengagungkan diri saya berdiri 3 jam ya kalau kasih seminar malu sama jamu jago kenapa dong jamu jago berdiri sejak tahun 35 saya enggak sombong saya cuma 3 jam sombong lebih lama ya lebih lama oke oke paket sehat ala dokter Handrawan Nadesul apa yang mau dokter sampaikan tadi saya sampaikan bahwa yang menolong diri kita adalah tubuh kita ya dia harus kita rawat ya sebaik mungkin jadi sebetulnya menjadi sehat itu pilihan nah paket ini silahkan Anda pilih jangan ragu jangan bimbang hanya dengan cara memilih ini berarti Anda ada harapan untuk hidup sehat ya satu gaya hidup ya jadi dunia sudah mencatat dunia kedokteran dunia kesehatan mencatat bahwa kalau orang salah memilih gaya hidup itu sebagian besar katakanlah Sydney Resolution mencatat 2008 10 tahun kemudian 2018 terbukti bahwa hampir 400 juta orang di dunia mati muda karena salah gaya hidup tadi saya sampaikan betapa pentingnya peran edukasi jadi sebagian itu mati muda karena tidak di edukasi karena wawasan hidup sehatnya minim sekali atau sama sekali tidak 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 mereka miliki padahal untuk sehat itu tidak bisa natur ya artinya naluri saja seperti ibu merawat anak tidak usah pelajar apa-apa hasilnya akan beda kalau kita menjadi sehat itu harus dengan sains ya tadi Bung Pandes sampaikan harus dengan ilmu apa contoh gaya hidup yang salah dalam hal ini dokter ya pertama saja jadi sampaikan bahwa kita banyak menyimpang melawan kodrat tubuh kita kodrat tubuh kita secara imbu kedokteran sudah dinyatakan bahwa kita harus bergerak misalnya tapi kita tidak bergerak karena tuntutan pekerjaan dan sebagainya kita tidak punya peluang tidak menyempatkan diri tidak merencanakan untuk selalu tetap bergerak itu kita sudah melawan kodrat hanya karena tidak bergerak banyak penyakit merundung kita nah kedua ya karena kita tidak tahu memilih makanan yang seperti apa misalnya jadi sekali lagi di dunia itu salahnya karena keliru atau tidak tepat memilih gaya hidup Lee Kwan Yu sebagai mentor di Singapura dia pernah pidato di depan rakyat Singapura jangan tiru masa muda saya dia sampai kenapa masa muda dia gemuk masa muda dia merokok ya ini jadi jangan kedip-kedip yang merokok saya gemuk saya merokok dan apa gemuk merokok dan makan dia tidak dengan kepala tapi dengan hati jadi sekali lagi makan yang benar itu makan dengan berpikir ini sehat tidak ini bahaya atau tidak jadi sejak kecil di negara-negara maju termasuk Finlandia anak diajarkan memilih makan itu dengan kepala kalau kita kan dengan hati mana yang enak kita pilih yang enak belum tentu sehat nah itu satu hal jadi setelah pidato ini rakyat Singapura sangat aware oh ya saya tidak akan tiru karena Lee Kwan Yu pada umur 80 yang seharusnya tidak seperti itu dia sudah seperti robot jalannya sudah kaku dan sebagainya limbung dan sebagainya itu akibat salah memilih gaya hidup makanya dia sampaikan jangan tiru masa muda saya seperti itu nah yang terjadi sekarang yang terjadi di dunia bukan saja di Indonesia itu cara memilih makan juga salah tapi kondisi ya memungkinkan itu orang kan tidak mungkin lagi masak seperjaman dulu enggak ada waktu bergerak pagi-pagi sudah harus tiba di kantor dan sebagainya tapi kalau kita sadar bahwa itu penting kita akan berusaha well plan merencanakan yang terbaik untuk diri kita ya kalau misalnya harus berangkat kerja pukul 6 kita bangun pukul 4 setelah sholat misalnya kita melakukan aktivitas itu bisa disyiasati kok kalau makan misalnya wah di luar itu membahayakan idealnya harus kita bawa sendiri usahakan dari malam kita siapkan makanan untuk bekal di kantor hal seperti itu bisa dilakukan kalau kita memang niatnya mau karena bagaimanapun itu soalnya niat misalnya untuk bergerak untuk bergerak itu cukup modalnya niat jadi setiap hari wajib jalan kaki 40-50 menit seminggu 6 kali itu patokan kalau itu dilakukan itu sebagian dari manfaat sehat itu sudah kita kantongi 6 kali 45 menit jalan tergopo-gopo jadi ini poin kedua bergerak jadi tergopo-gopo secepat kita bisa kalau kita ukur kira-kira 6 km per jam itu speednya kecepatannya durasinya 50 menit jadi artinya 5 km 50 dari 1 jam dengan kecepatan 6 km 5 km jarak tempuh kita nah itu saya sudah buktikan sendiri dan itu bukan kata saya itu kata Cooper yang menemukan antioksidan jadi Cooper sudah meneliti bahwa dengan cukup jalan kaki tapi tergopo-gopo bukan jalan santai bukan seperti kita shopping di mal itu enggak cukup jalan yang biasa yang tidak tergopo-gopo hanya melenturkan otot melemeskan otot dan persendian tapi tidak aerobik tujuannya adalah aerobik aerobik artinya menguatkan jantung sehingga paru-paru itu menyedot oksigen sebanyak mungkin sel tubuh itu kecukupan oksigen karena sel akan bugar akan sehat kalau cukup oksigen yang kita hirup nah kalau kita tidak bergerak oksigennya kurang kalau oksigen kurang bahan bakar untuk dapur untuk memasak makanan untuk sel-sel tubuh itu juga kurang jadi maka kalau pengobatan timur ini aliran darahnya kurang lancar ya itu maksudnya itu kalau dia lancar harus bergerak maka inem biasanya lebih kelihatan sehat daripada majikan ibu majikan karena tidak pernah berhenti bergerak kerja makanya inem pelayan iya nah majikan manggil suaminya pakai remote control kan jadi tapi dok mungkin tadi bergerak terkait dengan bergerak ini kan memang menjadi problematika ya di samping waktu ada juga memang keterbatasan dari sisi lingkungan nah banyak banyak orang yang mencoba menggantikan bergerak berjalan tadi dengan aktivitas yang lain misalnya dengan sepeda di dalam ruangan apakah ini juga bisa menjadi suatu alternatif yang bisa mengimbangi dengan jalan tergopo-gopo tadi ya jadi sebetulnya prinsipnya olahraga atau apapun sehingga aerobiknya tercapai jadi tujuannya bukan keringat ya itu yang salah kaprah di masyarakat tuh ada sampai nyanyian cari keringat salah bergerak tuh bukan cari keringat tapi aerobiknya tercapai degup jantung itu tercapai 220 dikurangi umur kita 60% tercapai itu aerobik misal saya saya 74 ya 220 kurang 74 ya kali 60% itu saya tercapai dengan jalan tergopo-gopo nah itu sebetulnya tujuannya aerobik jadi tidak boleh berhenti ya dok ya tidak boleh non-stop non-stop nah kalau pilihannya bergerak mau berenang itu oke yang penting hasilnya setelah berenang tuh bisa bertahan tercapai aerobiknya apa mau oloraga apapun silahkan tapi fitness bukan aerobik biasanya fitness lebih pada pembentukan fisik kan bodybuilder ya itu beda dan jalan kaki ini tidak membakar bukan burning fat burning orang mau kurus cuma 300 sekian kalori gak ada artinya tapi bukan tujuannya kalori tapi tujuannya degit jantung nah itu dipertahankan dan itu sudah dibuktikan oleh Cooper yang menemukan tekan Cooper namanya Cooper ya penemu aerobik itu Cooper bukan kurang pergaulan tapi memang menang Cooper penemunya Cooper oh gimana penemunya kurang pergaulan mana betul pantas aja jalan terus gak berhenti berhenti gak ada temannya sama sendirian lagi jadi ini jelas ya biar kawan-kawan gak salah nangke nama Cooper penemu dari aerobik oke sebelum kita lanjut lagi ada yang mau lewat dulu dokter Bung Bande kita kasih sebentar pelihara lah kesehatan tubuh anda dengan M-King M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas daun kelor rimpang temulawat bunga rosella dan buah mengkudu minum M-King 3 kali sehari 15 tetes dikonsumsi dengan mencampur 200 mili air putih M-King rajanya jamu tetes Indonesia lanjut lagi di dalam dialog kita hari ini bersama dokter senior Indonesia kita dokter Handrawan Nadesul dalam bahasan adalah paket sehat ala dokter Handrawan Nadesul jadi hari ini Bung Bande kita membongkar paket sehat ala dokter sehatnya dokter Handrawan itu apa hasil hari ini kita coba bongkar tadi sudah sudah dua yang pertama tadi adalah gaya hidup yang kedua adalah bergerak katanya gaya hidup jangan gaya-gayaan bergerak juga jangan gaya-gayaan tapi sebelum dokter ram lanjutkan kalau saya tanya Bung Bande gimana Bung bergerak sendiri di dalam pandangan Anda sendiri bagaimana Bung iya mungkin ini jadi problematika tidak hanya saya juga mengalami hal yang sama tidak tidak rutin termasuk cukup gak gerak sama kalau dikategorikan tadi bergerak dengan ergonomik tadi rasanya kurang masih kurang ya karena tadi problematika kita kan punya aktivitas yang sangat padat ya di Jakarta seringkali kita tidak bisa melakukan walaupun bergerak mungkin banyak bergerak tapi tidak ergonomik aerobik sorry aerobik tidak aerobik karena di rumah saya juga termasuk orang yang tidak tidak diam tapi tidak tergopoh-gopoh jadi jalan biasa saja jalan biasa tapi badan bergerak karena rumahnya Bung Pandey ini dok tiga kali lapangan sepak oh iya tapi asal sekali dok buat ke ruang tamu toilet itu gerak ya ngesot jadi anda sadar ya bungnya bahwa anda bergerak tapi ini benar-benar masih hitungan aerobik tadi ya jadi harus mulai harus mulai jadi nanti saya akan usahakan berarti dari ruang makan ke dapur saya harus lari kalau kebakaran ini catatan bergerak ya pertama bagi mereka yang memilih sepeda statis jadi ada bedanya dengan berenang walaupun sama-sama aerobik bedanya apa harus napak bumi itu yang paling ideal kaki itu harus napak kalau tidak napak hasilnya beda karena dengan napak itu metabolisme kalsium kekuatan tulang dan sebagainya lebih bisa dicapai kalau berenang itu tidak napak sepeda statis tidak napak jadi walaupun sama-sama aerobik hasilnya beda nah jadi satu kedua mereka yang sudah di atas 40-50 tahun jangan lagi berlari kan orang suka memilih apa bedanya jogging berlari dengan jalan tergopo-gopo yang paling ideal itu tidak usah lari tidak usah jogging tapi cukup jalan secepat kita mampu selama 40-50 menit hasilnya sama karena Cooper itu sudah meneliti yang jogging yang lari dengan yang jalan tergopo-gopo itu aerobiknya sama tapi yang lari itu lututnya kalau semakin tua kan sudah tidak mampu lagi memikul beban tubuh nah kalau dia tidak mampu memikul beban tubuh maka itu masalah di Indonesia hampir separuh orang Indonesia ada atas 50 tahun lututnya bermasalah karena keliru memperlakukan lutut harusnya tidak lagi perlu jogging atau berlari jadi kalau di kompleknya itu dok kata dokter jalan tergopo-gopo oke coba eh malah dilihatin anak-anak situ malah ketawa cuman bisanya jalan iya gak kayak yang si itu lari dong lari gak keren gitu dok ya lari diperlukan kalau dikejar anjing atau kenyataan yang palit lari dari kenyataan gaya hidup yang pertama kedua bergerak oke yang ketiga apa nih makanan ini masalah besar ya kalau kita perhatikan diamati bahwa hampir sebagian besar penyakit kalau bukan semuanya itu sumbernya dari makanan yang salah nah makanan yang salah itu sudah 50 tahun terakhir dalam kehidupan orang di dunia itu memang salah memilih pertama memilih bahan kita cenderung memilih bahan yang sudah tidak segar artinya sudah dipanen disimpan diawetkan dan sebagainya kedua kita tahu bahwa tanaman yang sekarang hidup dibandingkan nenek moyang kita 50 tahun yang lalu misalnya itu berbeda kualitasnya karena kualitas tanah itu yang disebut topsoil itu 30 cm permukaan itu sudah luruh padahal sumber haranya itu di 30 cm itu dan itu sudah luruh sehingga kualitas dari semua tanaman ya tanaman ya termasuk makanan pokok padi, gandum dan sebagainya jagung itu sudah berkurang sudah berbeda jadi jadi masalah orang sekarang adalah satu sumber makanan yang sebetulnya tidak berkualitas kurang berkualitas ya kedua karena tanahnya itu ketiga karena diawetkan disimpan tidak segar lagi itu saya bilang makanya jangan pilih buah impor buah impor itu sudah tidak tahu kapan dipanen disimpan dan sebagainya harus buah yang segar kurang-kurangnya dia lebih lebih lengkap saya penasaran nih Bung Bade kalau tadi kata dokter handerawan makanan kita ini banyak yang gak sehat nah dokter sendiri ini menu makannya apa sih dok aku pengen tahu nih dok iya saya tahu bahwa banyak yang sebetulnya harus dihindarkan tapi seberapa bisa dengan pengetahuan kita nanti kita bisa lebih memilih mendekati yang lebih ideal tidak mungkin dong kita kan bergantung dari petani kita bergantung dari bumi gak bisa nah organik organik juga tidak semuanya murni organik kadang-kadang nakal ya saya usahakan bagaimanapun makanan yang basicnya alam ya kalau ada madu saya pilih madu daripada gula pasir karena gula pasir jahat kalau ada tepung beras kue-kue tepung beras zaman dulu pilih tepung beras daripada tepung terigu karena terigu itu tidak lebih sehat daripada gandum walaupun dibuat dari gandum saya sudah pernah sampaikan jadi seberapa bisa pilihlah tepung beras seperti nenek moyang kita dulu bikin kue apapun pakai tepung beras itu sehat kalau tepung terigu seperti roti-roti zaman sekarang sebetulnya sebetulnya jujur itu tidak lebih sehat jadi orang pilih roti gandum itu karena pertimbangan terigu tidak lebih sehat dari gandum walaupun terigu dibuat dari gandum pengetahuan ini ya karena sehat itu kan pilihan jadi makanan pun kita harus pilih jadi konsepnya semua yang dari alam gula pasir dibuat madu alam madu alam nugget daging nugget apapun itu dibuat ikan laut itu alam ikan budidaya itu dibuat karena pakannya tangan manusia ikut campur jadi pikiran kita dalam memilih makanan supaya rasional itu ya itu kembali ke alam walaupun alam sendiri mungkin tidak sepenuhnya betul sehat seperti teluk Jakarta teluk Surabaya teluk Semarang itu sudah terpolusi ikan lautnya tidak sepenuhnya sehat tapi kalau kita bisa memilih kita pilih ikan yang laut dalam kerapu misalnya itu kan pengetahuan kita pengetahuan itu kita usahakan cari ikan yang tidak terpolusi jangan makan kerang di teluk Jakarta misalnya kerang teluk Jakarta itu sudah mengendap itu mineral-mineral yang berbahaya kerang hijau apalagi saya tragis eh prihatin sekali jualan kerang hijau yang sudah direbus itu walaupun murah itu kan waduh sangat tidak sehat kalau yang untuk di daerah nah kita di Labuan Bajo di Papua di mana itu kan tidak ada industri selama lautnya tidak ada industri itu pasti bagus aku agak sedikit terbeban ini dengar pernyataan dokter Handerawan tadi makan katanya ikan yang dari laut dalam masalahnya aku gak bisa berenang gimana makanya ada orang kan nelayang oh ya beli dari nelayang dan pilih ikannya jangan pilih lagi tadi kerang hijau kalau memang di daerah sini oh ya baik ya dan pilihannya ikan laut dalam tadi soalnya aku langsung berpikir wah ini wah ini gimana nyari kapalnya nyari pelangkung ini mancingnya ke laut dalam gak bisa berenang takut air lagi coba ya makanya pengetahuan kita kita manfaatkan cari makan-makanannya yang udah ada yang udah tersedia jadi makanan-makanan yang tidak banyak mengalami pengolahan dalam kali ini ya makan dengan kepala jangan dengan hati oke dengan kepala ya kalau dengan menutup dengan diskon dimana lagi ada diskon 50% ya makanan langsung apalagi kalau udah jam 9 malam dok ya udah tokonya udah mau tutup diskon lagi 60 baik beli 1 dapet 3 sengaja tunggu jam 9 baik nah ini kalau jamu tetes sekiranya gimana Bung Mande dalam hal ini ini kan juga apakah juga termasuk yang tidak banyak pengolahan karena dengan teknik khusus ini Bung Mande harus kita akui tadi yang disampaikan itu memang alam kita juga tidak sepenuhnya lagi sehat gitu ya artinya apa meski kita sampaikan bahwa produk kita jamu tetes dari bahan alami tapi dengan keterbatasan tadi tentu tidak sealami masa-masa nenek moyang kita walaupun kita bisa pastikan bahwa ini benar-benar semuanya dari bahan alami ataupun dari herbal-herbal tanpa ada obat-obatan lain disitu artinya sebenarnya ini juga sudah menjadi pilihan terbaik diantara yang baik artinya memang sudah dari bahan-bahan alami dengan keterbatasan tadi yang tidak bisa kita ubah lagi jadi sebenarnya ini juga menjadi satu hal yang sangat baik kita konsumsi untuk melengkapi apa yang sudah kita dapatkan dari bahan-bahan yang lain dari makan-makanan yang lain tadi kan kita sudah makan sayur makan buah segala macam makan ikan segala macam tambahinlah dengan jamu tetes kita yang juga diprosesnya dengan teknik khusus ini menjadikan jamu tetes kita ini sebagai satu pelengkap karena dokter tadi mengungkap gaya hidup banyak yang salah kemudian gerak pada kurang kemudian tadi makanan lebih banyak yang sudah banyak diolah bukan alam lagi jadi ini penting untuk menjadi pemahaman dan pengetahuan kita bersama jadi paket pertama adalah gaya hidup paket kedua adalah bergerak dan yang ketiga adalah makanan nah ini itu menutup part satu ini dokter dari tiga ini tadi kita akan buka yang 4-5-6 mungkin ada bocoran ya dokter 4-5-6 kita mengenal kondisi tubuh kita seperti apa harus dengan check up kesehatan oke nanti akan kita kupas di dalam hal ini ya baik ini selamat menikah Indonesia Sehat pantau terus dialog kita dengan topik paket sehat ala dokter Handrawan Nadesul kita akan lanjutkan lagi ini pada bagian yang kedua nanti ya pantau terus dan jangan lupa jamu tetesnya diminumkan secara rutin ya kita akan lanjutkan lagi paket sehat ala dokter Handrawan Nadesul pada bagian yang kedua sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati